Bupati Merangin Al-Haris dianugerahi tanda kehormatan saat ia lencana pembangunan bidang kepedudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2019. Penghargaan diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, kami akan terus memperbaharu informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Puncak acara Hari Keluarga Nasional ke-26 diselenggarakan di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada acara tersebut, Bupati Merangin Al-Haris mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo berupa tanda kehormatan satya lencana pembangunan bidang kepedudukan dan pembangunan keluarga. Satya lencana ini langsung diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Al-Haris dinilai sangat peduli dan mempunyai komitmen dalam mensukseskan program bidang kepedudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten Merangin. Dengan penghargaan ini, Bupati Merangin Al-Haris berharap ke depannya kualitas kehidupan semua keluarga semakin meningkat dan angka perceraian semakin menurun. Anak-anak harus memiliki masa depan yang baik dan tumbuh menjadi anak yang soleh. Pada hari ini kita menghadiri acara Hari Keluarga Nasional yang bertempat di Kalimantan Selatan, tempatnya di kota Banjarmasin dan Banjarbaru, di mana tahun ini mereka sebagai tuan rumah penyelenggara Hari Keluarga Nasional tahun 2019. Pada acara yang digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan itu tampak hadir Menteri Kesehatan RI Nila Muluk, Kepala BKKBN Pusat Hastowardoyo, hadir pula sesepuh dan pelopor BKKBN Indonesia Profesor Haryono Suyono. Riko Sabu Trajek TV melaporkan. Kalimantan Selatan Riko Sabu Trajek TV melaporkan. Riko Sabu Trajek TV melaporkan. Riko Sabu Trajek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton